assalamualaikum balik lagi dengan gua Om Gun dan ini adalah tangki baru motor gua nah tangkinya unik kan jadi rencananya gua akan nih ngecat ulang tangki yang ada ini repen nanti gua akan membawa tangki ini ke tukang cat oke jadi sebelum gua berangkat alangkah lebih abdalnya kita melihat video proses gua ngelepas tangki ngerakit tangki yang ini tangki custom ini dan memasang wpr stok depan Oke rencananya niat gua ke bingkil cuma untuk ngebenarin silinsir kenal put gue yang sudah goya ini tapi ya seperti kalian lihat di awal tadi pada akhirnya bukan hanya sekedar silinsir kenal put ini aja yang diperbaiki dan dibagian ini mari kita nikmati bersama-sama proses perbaikan silinsir kenal put gua yang goyang dan bocor ini selamat menikmati 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 saat praktik di labangannya. selanjutnya kita akan melepas tangki motor ini karena nantinya tangki tersebut akan dicat ulang dan berdasarkan analisa gua untuk mengecat tangki sebagus ini di tukang engecat tidak akan cukup sehari maka untuk itu kita akan memerlukan tangki cadangan dan tangki cadangan yang gua gunakan adalah tangki custom dari jirigin 5 liter yang tentu saja jirigin ini terbuat dari bahan khusus dan harganya harganya pun sangat mahal untuk harga barunya jirigin ini gua beli seharga Rp20.000 selamat menikmati dan akhirnya tangki ini pun siap dibawa ke tukang engecat dan akan kita repaint oke dan demikian tadi proses perbaikan itu setelah disirkan akut gua dan proses pemasangan beberapa komponennya seperti di WP resok depan pemasangan tanki custom ini dan sekarang kita akan on the way menuju tukang cat buat ngerepaint tangki gua yang lama ini nah dan sekarang kita sudah hampir sampai ini mudahan ada sih orangnya selamat menikmati 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 di dalam part gua hahaha oke dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini gua mungur bener-bener wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bapak biad . . . Sub indo by broth3rmax